Intro Di balik peristiwa naas, tewasnya Irma bule karena dipatukin kobra saat sedang menari ular sambil bernyanyi. Ternyata berembus kabar bahwa kematian sang biduan dari Karawang itu diduga berpangkal pada adanya persaingan yang panas dan senit, terutama di antara para biduan serta penari ular di daerah Karawang. Benarkah ada persaingan yang panas di Karawang yang membuat sejumlah pihak nekat secara tragis ingin menyingkirkan Irma yang ternyata adalah seorang primadona di masyarakat Karawang. Kalau persaingan sih memang pasti ada lah ya, Mungkin kalau musuh saya belum ini lah ya, ya saya juga kurang tahu gitu kan, ya mungkin di luar sana ya ada yang iri, mungkin ada pasti lah. Karena ya memang sosok istri itu ya disebutnya ya memang primadona lah gitu. Kalau dibilang musuh nggak ada, musuh nggak ada ya. Kalau menurut saya, ya nggak tahu kalau memang di luar sana yang nggak saya tahu gitu. Aku nggak bisa mengira-ngira sih, cuman yang namanya persaingan itu pasti ada. Cuman kalau mengarah ke situ, aku nggak bisa prediksi ya. Karena kan ini belum luas, belum lebih lanjut ya. Karena kan sampai sekarang aku lihat juga belum ada saksi-saksi yang dipanggil ya. Banyak spekulasi memang berkembang di balik peristiwa kematian Irma Bule. Namun seiring telah ditunjuknya tim kuasa hukum, benarkah pihak keluarga pun telah mengantongi bukti tentang adanya indikasi Irma Bule sengaja disingkirkan oleh para pesaing terberatnya di Karawang. Sudah ada, tapi saya nggak bisa buka ya. Karena nanti ranahnya di kepolisian, bahkan nanti ke pengadilan. Rangkaian semuanya harus bertanggung jawab. Termasuk penyelenggara, terus grup musiknya, bahkan pawangnya sendiri harus bertanggung jawab secara hukum. Saka nasib yang menimpa sahabat seprofesi mereka. Kemarin artis-artis dangdut pengelar acara penggalangan dana, terutama untuk membantu keluarga Irma Bule. Seperti apa suasana acara penggalangan dana yang diikuti lebih dari 30 artis dangdut nasional? Lalu benarkah dana yang diberikan kepada keluarga Irma Bule mencapai 50 juta rupiah? Saya pemirsa instans, kali ini ada cara-cara Riti Irma Bule dan Mbak Titi Nur. Penggalangan dana yang tampil dari artis senior sampai junior ada semua. Ada Kak Anissa Bahar, ada Kak Hethi Sunjaya, ada Kak Macica Mukhtar. Alhamdulillah sih, ini ada Bela Ayu, ada Kak Dewinta Bahar. Pokoknya semua bergabung, jadi satu lah malam ini. Wah ini Anissa Bahar banyak banget. Wah! Mak, mak, sini lah! Ini, ini, ini! Ini baru dua kotak, mungkin di dalam masih ada lagi. Jadi, donatur ini nih, udah banyak banget yang ngasih dan terkumpulnya banyak berkotak-kotak begini. Memang rezekinya luar biasa, ini almarhum. Amin, amin. Dan mudah-mudahan bisa bermanfaat oleh keluarganya yang ditinggalkan. Jadi, kita serahkan secara sembahui sekarang, mudah-mudahan berkam. Barukah, ya, ya, keluarga, ya. Terima dulu, mudah-mudahan bermanfaat buat keluarga. Amin, amin, amin. Sabar. Ya, Allah sudah memberikan yang terbaik. Untuk teman-teman yang serprofesi dengan almarhum, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih atas simpatis. Simpatisnya. Simpatisannya. Simpatisannya. Ya, karena gini, kita nih, dangdut itu memang sangat peduli sekali, apalagi di dunia dangdut, ya. Walaupun tidak di dunia dangdut pun, kalau memang kita berteman sama mau dari pop, kayak atau mau apa sinetro atau apa, kita tetap kan namanya seni, jiwa seni itu, tetap kita harus ada kekompakan, apalagi kita jatuhnya ini di artis dangdut itu sendiri, junior kita, ya. Peristiwa kematian Irma Bule menggerakkan Dewi Sanca untuk menggalang bantuan. Sementara itu, model seksi dan artis Baby Margaretha justru memiliki kisah tersendiri. Asyik dengan hobinya memelihara ular jenis piton, terutama sejak satu tahun belakangan ini. Baby memiliki kebiasaan jogging sambil bermain-main dengan kedua ular kesayangannya yang memiliki nama masing-masing. Seperti apa Baby saat bermain-main dengan kedua ular piton piaraannya saat jogging di taman? Ini namanya Jason. Hey, say hi! Terus, Jason juga punya temen namanya Abigail. Abigail masih bayi. Abigail masih bayi. Ini masih umur 4 bulan kali ya sekarang. Ini namanya Abigail. Umurnya 4 bulan. Ini umurnya 6 tahun. Udah gede. Cuman kan dia jenisnya bawa piton. Ya, karena aku emang aslinya kan cewek-cewek tomboy kan. Jadi sukanya yang berbau-bau tantangan, olahraga juga sukanya yang adventure, yang olahraga ekstrim. Jadi untuk memilih binatang piaraan pun carinya ya ekstrim. Yang jarang orang piara, perempuan ya terutama ya. Perempuan kan kebanyakan miaranya mungkin anjing atau kucing. Kalau aku pengennya yang beda dari yang lain. Meski sudah lama menyukai hewan reptil dan telah memiliki dua ekor piton dengan corak kulit yang berwarna-warni, namun apa yang membuat model dan artis cantik ini langsung bereaksi takut saat disebut nama ular King Cobra. Perhatikan akan kasus yang menimpa Irma Bule. Benarkah artis kelahiran Bandung tanggal 1 April 1984 ini sama sekali tak ingin bersentuhan dengan ular King Cobra. Takut lah kalau ada gue kabur. Kalau ada kabur lah takut. Kalau ini kan gak berbisa makanya dah seru aja main-main sama mereka. Ya mudah-mudahan gak ada kejadian seperti itu lagi sih. Sangat memprihatinkan dan kalau bisa, kalau pelihara ular, jangan pernah King Cobra atau Cobra. Jangan pernah yang berbisa. Kita cari aman aja lah. Dari kisah Dewi Sanca yang menggalang dana untuk keluarga Irma Bule hingga baby Margaretha yang bermain dengan ular kesayangannya. Seperti apa kisah dua artis beda generasi yang sedang berjuang untuk menurunkan berat badan? Benarkah demi tampil langsing Felicia Angelista yang juga adalah pacar Cesar Hito jalani olahraga ekstrim hingga setrika wajah. Lalu bagaimana dengan Anissa Bahar yang lebih memilih teknik sedot lemak? Demi tampil langsing Felicia Angelista, kekasih dari Emmanuel Cesar Hito, mati-matian lakukan berbagai olahraga mulai dari jogging hingga yang ekstrim seperti boksing. Bukan hanya menjajal berbagai olahraga, pelih pun lakukan teknik perawatan kecantikan dengan istilah setrika wajah agar menjadi tirus. Lalu benarkah ini semua dilakukan Feli untuk tampil langsing di hadapan Hito? Lantas seperti apa kisah dari pedangdut Anissa Bahar yang berhasil menurunkan berat badannya hingga 18 kg melalui sedot lemak. Benarkah kini baju dan celana juita bahar pun pas digunakan oleh Anissa? Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sub indo by broth3rmax